Kamera roll, sound roll, dan action Oke guys Jangan lalu-lalu, aduh Setengah betis itu kenangan Setengah betis? Iya, setengah betis itu kenangan Lumayan, setengah betis nama Oh, nunggu dong Kelau aja Oke guys Balik lagi sama gue, Amin Candi Duet Tato Oke Kita tindak lanjutin setelah konten Senin kemarin Tindak lanjut gak tuh? Tindak lanjut gak tuh? Next konten aja kali Gue udah bilang apa Gara-gara kesana Jadi kepincun sesuatu yang Menggerakkan hati Waduh Apaan tuh? Jualan gabus Woi Udah narik Narik, saat kita jualan gabus Jualan kardus Waduh Jangan salah dulu Jangan salah dulu Kemarin gue mau dapet uang saksi Anggota KPPS Waduh Cair Jadi sekarang waktunya kita lihat ikan Kita beli ikan Beli ikan Beli ikan Kita mau ngeliat ikan Di salah satu supplier ikan predator Yang jarang mungkin ditemukan di pasar-pasar ikan Jadi kita mau ngeliat kesini Dia ada ikan apa untuk mengisi tank kita Kalau dia cocok Tapi kita mau ngeliat lu Dia ada ikan apa aja Kita update Gesss Oke guys Kita udah ada di dalam Sekarang kita lihat Dia kan daripada sibuk Susah kita ganggu Langsung kita tolong aja Masih Bro Lu sibuk banget kan Jadi gue datang Ngomong-ngomong Gue langsung tolong aja Langsung Oke siap aman aja Berapa kali kita minta schedule Dia susah banget Gak pernah ketemu waktunya Kali ini Karena ada ikan yang kita mau ngeliat Sekalian lah Boleh kok Nah sebelum gue mau liat ikan yang gue mau liat Bro Update dulu bro Lu ada ikan apa aja bro Pertama Iya Kita masih setia dengan Iya lu Pibas-pibas aja Masih aja ya Seller mana lagi yang punya bibas Gila ya Jarang loh Orang masih mau Mau stok-stok bibas sih jarang loh Emang masih ada pasarnya bro Puji Tuhan Ini restocknya nih Sampai sempet kosong bro Masa Yang teriak tuh Tapi emang belakangan ini sih Bibas itu mulai Digemari lagi ya Yes Berapa kali gue ke tempat itu juga Oh udah mulai bibas-bibas ada Bener Dan bibas di body fish ini khas Dengan warnanya mentereng Ini apa ini? Tipe apa ini? Engga ini jujur gue campur ya Oh oke Karena kan harganya gak sebagus dulu Bener Oh Tapi kan tetep harus gue adain ya Karena kan permintaan customer Gak semua orang mau belanja ikan jutaan langsung Iya Ya kan gue yang 150 ribu juga harus gue sediain Tapi dengan perawatan yang cukup elit lah Oh Oh Jadi di mata juga memanjakan Tetep kelihatan kenapa pibas ini selalu dicuntai Ya dari segi warnanya bagus Iya Makannya oke Harganya murah Keliharannya gampang Terutama sih makannya lah ya Kalau ginian mah Ini ready stock brokocondo Pinima Mono Calberry Orinoco Termedia Tuh 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 Jawab Ada lah Yang penting ada dulu Karena kalau mau datang ngeliat ada gitu ya Ada Wajib Itu wajib Di bawah ada apa nih Di sini ada pira hiba Pira hiba Ini ada beberapa Pumisnya panjang-panjang Ya ukurannya udah seksi itu udah ada yang 26 26 ya Ya Ada yang putih Punya putih banget Ada yang hitamnya hitam banget Ini enak nih udah bisa di-conten kaya gini ya Makannya juga udah gampang lah Ada cerai hidup sama cerai mati Kalau cerai hidup yang masih ada, cerai matinya dia nggak mau, songgong Oh gitu, dia mau makan yang hidup? Iya Waduh Yang pojok-pojok apa yang mojok-pojok? Yang pojok-pojok Bagarius India Oh, Bagarius Iya, Bagarius Yareli Salah satu jenis lele yang maksimum size-nya juga gede ya 2 meter ya? Iya Yang katanya di kali sana itu bisa kalau mayat di bangun dimakan dia ya? Bener, ini dia Mantap Oke bro, ada apa lagi nih? Lanjut Gila, ini sih disini Gue ke tempat lain sih nyari predator agak-agak susah loh Agak-agak susah ya? Iya Ih, dong Disini banyak pilihan Iya, dong Wajib jadi predator feed supplier tuh Atas ada apa? Ini ada Phoenix Bark Oke Ada Thor Sinensis, Red Masker Nah ini bedanya apa nih bro? Temensis ini Oh, ini temensis, ini yang Venezuela Ukuran aja sih Ini 27 cm Dia mark size-nya bisa berapa? 90 cm, 1 meter Ada, pernah lihat 1 meter? 90 cm, depan mata gue sendiri gue udah pernah lihat 90 cm? Iya, tapi kalau diukur kering nggak tahu ya Oh Mungkin udah 90 cm up Tapi nggak mungkin itu di bawah Nggak mungkin diangkat ya Nggak mungkin di bawah 90 cm Iya Yang bener-bener Karena gue bandinginnya sama paha gue kok Nggak jauh gitu kan Kok? Tidak Begitu aja di moga-moga Gila kayak begitu, makannya apa ya? Nggak ngapilih Apa juga? Temensis ini aja, ikutan makan pelet Ini makan pelet? Ikut Wih, asik tuh Ikan kalau udah makan pelet udah godemen Tapi kalau dari segi harganya gimana bro? Masih bagus atau? Ini 25-27 cm, Rp. 900 ribu di bari-bari Wih, Rp. 900 ribu, harganya udah menggoda nih kayaknya Menggoda, menggoda banget Wih, sebenernya Lebih murah lah dulu Jaman-jaman pertama kali jual Kan saya segini itu sekitar 1,3-1,4 Iya, iya Sekarang udah sekitar di angka Rp. 900 ribu Pilihan juga banyak lah gitu, enak tuh ya Yes, wajib di stokin kok Kalau nggak, orang nyari kabur Kabur, kabur Predator sih, beberapa tempat gue kelilingin ya Iya, dia cuma stok beberapa doang Gue tanya-tanya juga, katanya udah males stok Cuma di sini lho, gila Tetep predator semua ya Iya, dan aquariumnya begitu kan padat-padat kan bro? Iya, nggak ada yang kosong Nggak ada Kosong cuma satu tuh Nggak, ini buat tampungan air gue bro Ini memang harus kosong Oke bro, yang merah-merah nih ada apa nih? Iya, di sini ada dua geret ya Satu red mamon, badannya dia rada kotak dan jenong Oh, nah ini gue Ya, geret bawahnya itu adalah kingtong ferot Oh, gue jadi baru belajar lagi Oke, kalau yang, apa tadi Red mamon itu beda ya jenis badannya ya? Betul, jadi dia itu kalau kita kecungkuknya Dia bilangnya itu kingtong ferot geret AA Oh, ada kelasnya Iya, ada kelas Tapi kalau di sini Iya, tetap red mamon Oh, sebutnya red mamon Jadi red mamon itu memang dari dulu tuh dijadiin perdebatan ya Apakah dia Red Devil atau dia malah keluarga Lohan Enggak, sebenarnya Dia memang hasil hibridisasi Oh, oh Cuma yang pure-nya memang masih orang Cumpu sendiri yang bisa beri Oke Kalau di kita Perot-perot biasa Dikawinin sama Red Devil yang ada di sungai Jadinya kingkong? Jadinya kingkong Tapi jahatnya sampai merusak ikan lain Oh, ini galak loh, ini ikan galak ya? Oh, ikan galak Sebenarnya ikan, ikan diam-diam begini Sebenarnya ikan apa ya? Nah, betul Tapi kalau red mamon dan kingkong perot yang ini Yang dari Junko Enggak separah yang Ya, separah yang lokal Oh Kalau yang lokal, sisik temen Abis sampai colpo Yang ini Sebatas nyundul aja Abis itu udah Oh Oke, red mamon berapa duit bro sekarang? Red mamon 21 cm di harga 2 juta 2 juta? 21 cm? Itu yang jenong untuk yang di belakang ya? Ya, yang badannya kotak Terus kalau kingkong perotnya itu di harga 1,2 20 cm Oh, lumayan bedanya sampai 1 x 2 ya Lumayan Di bawah nih bro, ada apa bro? Di bawah Kita ada tank mat ini Kapiak king Kapiak king Jadi badannya kadang lebih tinggi Dibanding panjangnya Gret A nih Gret A I hope so sih Harusnya sih Gret A ya Bareng sama Zebrina Ini juga Cerenicilla yang tergolong High end lah Per ekornya ini Sekitar 6.528.30 cm Uish Cerenicilla Zebrina Itu asli mana bro? Ini kolom dia Oh, kolom dia Badannya mirip-mirip Atta Mbapo ya? Mirip-mirip Atta Mbapo Sama Cerenicilla Atta Mbapo Oh, emang-emang saudaranya? Emang Jadi berkata kalau pibas itu Cilla Cilla Mono, Cina Fogo, Cilla Temensis Dia adalah Cerenicilla Nah, gue kayak lagi kuliah umum nih Mantap nih ya gak? Iya gak? Belajar-belajar Tadi yang kayak Koko bilang Atta Mbapo Ini Zebrina Ada lagi Lenticulata Ada lagi Rosemary Secara Gret berarti ini di atasnya Atta Mbapo nih? Jauh Jauh di atasnya Atta Mbapo Kenapa bro? Kenapa bisa lebih jauh? Lebih susah didapet atau apa? Satu lebih susah didapet Dua memang Gak tau ya dari Tukang nanaknya Supply yang sananya ya? Oh, lebih mahal Mahal banget Oh, berarti emang Populasinya gak sebanyak itu Kali Atta Mbapo ya? Satu pengalaman yang gue bisa kasih ke lo orang Lo belikan minimal Sama orang yang sudah Ya udah diketahui orangnya Oke lah Udah itulah satu Jangan lo cari harga ikan yang murah Biasa after sales-nya rendah Aduh, lo percayalah Kalau lo cari ikan yang murah Banyak yang murah Tapi setelah itu Pasti lo kecewa Bener? Kalau lo cari yang murah Aduh Ada aja yang tercerita di belakangnya Enggak Ini bukan curah Kita berbagi pengalaman ya kan Kita kan punya pengalaman lebih dulu Apalagi Bang Rici Enggak Pengalaman udah jauh di atas gue Nah, setelah gue konfirmasi Bener, ternyata Bisa edit Aduh Bisa banget Ini apa nih bro? Ini Jebrina tapi yang kecil Oh, ini kecilnya Kecilnya sama Dats Dats Sumatra Lagi Kemarin sempet kena WS Pakain heater sama doang ketapang Oh, obatnya itu aja? Lebih Alaminya itu kali ya? Iya, lebih nyari alami Mentok-mentok kasih garam ikan Oh, mentok garam ikan dah WSWS hilang dah WSWS hilang Karena kan dia dari Kan kita lagi panas Hujan-panas hujan terus Malah kemarin sempet banjir Pas pemilu ya Oh, sini banjir ya? Iya, banjir Itu kan suhu drog kok Langganan? Genangan lah Kalau kata Pak Anies Oh, ngantri Ngantri Ayo, ngantri Kata Pak Anies genangan Kenangan menurut aja Iya, bener-bener Dia mau masuk ke bumi Tapi dia ngantri Lu tunggu sabar Jangan buru-buru Aduh Setengah betis itu genangan Setengah betis? Iya, setengah betis itu genangan Semayang loh setengah betis Nunggu Oh, nunggu doang Mau aja gitu Ini berapa rupiah saya segini? 2,6 juta 2,6 juta Ukurannya 12-14 cm Gila ya, sekilas mata kelihatan kayak Toman ya? Iya, diperliin ya? Iya Gak apa-apa, gue kedein nanti laki Pas seperti itu Aduh, gila Tapi, dia udah ada pasarnya sendiri kok Udah ada ya? Udah ada pasarnya sendiri Mantep Lu orang yang mau naik kelas Nyari ikan-ikan agak aneh-aneh dikit Ikan import Ini lah, ini ada Kita kasih lihat Ini di bawah ada apa nih? Ada Baby Duts sama Baby Goliath Duts mana nih, Pak? Ini Sumatera Semua Oh, Sumatera Semua Iya, dari pertama kali Kenapa ya? Duts itu kalau sekali dia panen Kayaknya hampir semua daerah panen ya? Musim kok Oh, di musiman? Iya Karena dia masih ngandelin tanggapan alam, musiman Dan jujur, kalau pernah gue main ikan import First, maka lebih difícil ikan musiman Oh gitu Wah, paling maksudnya Oh, bulan ini lagi musim apa? Eh, nggak tahu Jadi masuknya banyak ikan itu Nah, Januari-Februari biasanya jarang ada ikan yang berkelon Karena sempat kena kayak di Desember-November, atau-rata winter Oh, ngumpet deh, ikan ngumpet Iya, biasanya ada yang kena lah Kecuali ikan-ikan tropis ya Iya, iya Oke, Sumatera berapa ini tuh berapa Baby? Baby di harga Rp175.000 Rp175.000, ses berapa ini? Ini ada yang 4-6 cm 4-6 cm ya Kalau yang 3-4 cm itu di Rp150.000 Random dah ini, yaudah ya Kita bilangnya 4 bar B Kalau 4 bar A harga Nego Ada yang bar-bar Foujibar Oh, berarti lu harus main ke sini Iya Iya kan, harga kotek-kotek sedikit deh Bisa deh Apa, WhatsApp aja minta dipilihkan yang kayak gimana Asal harga yang cocok, gil Nah, kalau agak jauh sedikit, ya lu WhatsApp deh Lebih enak, welcome Nanti kita kasih nomor WhatsApp di sini Tapi diangkat Iya Canya mereka males dengan angkat telepon Oke guys, ini apa lagi nih? Ini golinya yang 13 cm kok Goli 13 cm? Iya, ini yang 13 cm Perekornya di 900 ribu Gila ya, ukuran segini sih ngeliatnya kayaknya baik banget ya Kayaknya ya Baik banget, baik banget Oke, ini apa nih? Lokalan Ini puasa? Apa nih? Sudah laku? Puji Tuhannya begitu kok Habis guys ini Buat pakingan hari Senin, ini kan kita hari Minggu Tuh, nih Ini sudah habis semua Ada Oscar Paris sama Oscar Nemo Bedanya kalau yang Nemo dia ada bercak-bercaknya Kalau yang Paris buka polis Kok kalau Paris nggak ada bercak, kalau itu ada batiknya ya? Bener Oke Ini disebutnya Nemo Iya, batiknya kayak mirip ikan Nemo Oke oke, sekedar info bro, ini kan udah laku Sekedar info, harga berapaan sih? Dibadifis Rp 150 ribu Oh Rp 150 ribu Paris, Nemo 8 cm, 8 cm, 8 cm Paris, Nemo sama aja Paya-ra Paraya? Paya-ra Oh, paraya Paya-ra Oh beda tuh, Paya-ra sama Paraya beda tuh? Beda Beda, jangan disama-samain nih Ini Paya-ra tetawaya Tetawaya? Iya, tetel Paya-ra Langganya di fin atas, ekor dia merah Oh, beda nih berarti ini? Beda Ini kan giginya bisa copot, ganti sendiri gitu ya? Bener, kemarin udah ada yang copot, tapi gue lupa yang mana kayaknya yang ini Kecil-kecil udah ganti gigi? Oh, gak disering, dia mau nubruk, patah ganti gigi, besok udah gigi baru Oh 24 jam Oh, 24 jam menumbuh lagi? Menumbuh Bisa labir ya Berapa duit kok ini giginya? Di 1,2 cm 1,2 cm 1.200.000, ukuran sekitar 12-13 cm 12-13 cm 1.200.000 Bedanya yang biasa apa sih? Beda itu merah Yang Armatus menang size Oh, ini bisa gede? Bisa sampai 90 cm Oh, kalau ini? 60 cm Oh, gitu Tapi yang Armatus warnanya cuma silver item gitu doang, kalau yang ini ada merah-merahnya? Ada merah-merahnya Secara pelihara, lebih susah gak sih merah beginian? Enggak Untuk aku, digabrak aja yang penting ada pakan Oh, yang penting pakan siap terus ya? Iya, karena posisi kan kalau di tempat aku konteng ini kok Oh Takutnya nyamber ke mata temennya Oh Sementara gigi, dia kan gigi luar ada tariknya Oh, biasa kalau nyokot Pun, pun gak copot beset Tapi lu kasih lihat sih giginya tuh Dapet kelihatan Gila giginya Gila giginya Ketakula Iya Itu sih kita kasih makan lupa ngangkat tangan juga copot Hahaha Kita sampai ke sini nih Asik Ini adalah Retail Catfish Retail Catfish Iya Tapi apa ada tapi-nya nih? Tapi dia Ini menurut gue adalah grade yang diciptakan Tuhan paling bagus Grade yang diciptakan Tuhan paling bagus Iya Berarti grade tertinggi di kelasnya? Iya Iya Waktu itu kita sempat bilang RTC Golden Terus gue sempat bilang di 2 tahun lalu gue bilang RTC Logistik Sekarang terkenalnya Phantom Oh Kenapa dia bisa berubah-berubah? Eee Satu nama dagang Oke Yang kedua yang disebut RTC Phantom itu adalah seller dari Amerika Selatan Oke Sehingga lebih gampang dicerna Gitu Oh Lebih gampang diterima karena memang ikan dari sono Oke Nah ini yang gue mau tau dulu nih ya Ini bedanya sama Platinum apa? Satu Kalau Platinum biasanya hasil guntikan atau buatan dengan manusia Oh Oh itu buatan? Iya Custom-an Ada manipulasi genetik lah Kenapa kayak ada spatula Platinum juga suka keluar di Indonesia RD gitu Oh itu berarti bikinan kalau yang Platinum Iya Iya genetiknya dimanipulasi sehingga terjadi kelainan genetik yang Platinum itu Tapi kan persentasinya sangat pinci Iya Kalau ini di alamnya pun sudah ada sebenernya Oh ini memang tangkapan alam? Iya Oke ini apa nih? Ini Platinum shape atau Firewood Catfish Firewood? Firewood Catfish ini juga lagi hot item di body fish Kok sekilas kayak TSN nya? Iya Ini harganya sempat nyentuh di 35 cm terus sekitar 5-6 juta Hah? Iya dan gue punya stok sekarang 25 cm 21-25 cm dan ini sekitar Bedanya apa bro? Satu dia benet di Peru Oh Gak bisa ekspor Oh di Peru gak bisa? Gak bisa ekspor Jadi gue dapetin dari Kolombia Jadi dari Peru dia masukin ke Kolombia Kolombia baru bisa masuk ke sini? Iya Sedikit lebih mahal karena itu 2 pesawat Nah ini lu jual harga berapa bro? Ini 1,6 cm 1,6 cm? 1,6 cm Sudah terjangkau ya? Iya Dibanding dulu ya? Sekiranya 22-25 cm lah Ada adeknya lebih murah lagi 1,4 cm Adeknya lebih kecil doang ukuran aja? Lebih kecil doang Size aja? Iya ini mungkin 17-19 cm atau 17-20 cm lah Oh selisih uang makan aja lah Iya, selisih uang makan aja lah Ini kayaknya yang lagi ini juga nih Banget, banget Hah? Satu unik, dua gampang keliharanya, tiga murah Bisa Ini masih keluarga lele ya sebenarnya ya Banget, Granulosus Catfish Iya Ini Granulosus Catfish di 14-15 cm harganya gak sampai sipe Gak sampai sipe? Gak sampai sipe Rp380.000 aja khusus penontonnya Dua Tato Wuuuh Bukan maen Hehehe Tuh lu catet Jadi nanti kalo lu mau WA Nah lu screenshot aja, maksudnya lu nonton Oh iya Kok lu bilang di Dua Tato, Rp380.000, oh siap salah Karena WA itu waukali gua jawab sipe Gitu-gitu Tapi ya jariin kalo dia udah bilang Oh gua nonton Dua Tato, oh iya Cinta Bukan maen Itu aja Oke, sekarang kasih tau dulu Ini kenapa dibilang bisa unik atau bisa lucu Lucunya dimana? Ini kok makannya gampang Lihat ini badan Lu liat sepedul ini tuh Lu liat gak? Tuh Menalikan kayak balon begini Iya sih, ini gila Lu pelihara makin lama makin ngebalon kok Bener Dia bukan ke belakang gedenya berarti ya? Iya Ke perut ya? Lebih sering ke perut kok Lihat aja kayak gini Makannya gampang Iya lucu ya gendut-gendutnya Pelet, sisa pala udang Pelet juga makan dia? Makan kok Ini yang bikin dia segede gini pelet Pelet koi Wah mantep Ayo ada apa lagi? Yang unik-unik Unik-unik Ini temen season tadi udah gua bilang Disini ada Moonlight Catfish Nah ini apa lagi nih? Moonlight Catfish Ini kinclong warnanya lu Iya Lembayung warnanya Iya bener Salah satu jenis catfish Paling langka bahkan Kalau di Amazon ya Gila bisa begini Jadi selama gua main IG Gua baru pernah dapet satu kali foto Pengancing di Amazonnya dapet ikan ini Dan memang ukurannya ternyata bisa sampai 2 meter 2 meter ini? Tapi kira-kira udah lama banget Oh ini lama Di Indonesia aja ukuran 1 meter gua udah pernah lihat Maksimum gua pernah lihat itu di 50 cm Itu pun loncengnya udah bonyok Karena sering nambrak Oh iya ini kecil-kecil aja udah kelihatan ya Ada kan yang ini nih nih Bibirnya dongak ke atas Bibirnya penyok Iya 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 kan ini dongak ke bawah Oh makannya dia sadis sekali ya? Oh bro Enggak ada remnya Gila ini di harga berapa bro? Ini satu ekornya 1,8 juta 1,8 juta 1,8 juta Ukurannya 18,20 cm Lo bisa ketemu nikannya nganti-nganti kan disini kan? Ada, ada banget Gila tapi ya harga ya Sama-sama tau lah ya Sam-sama tau lah ya Ini unik nih bawah nih Ini ada sesuatu nih kayaknya Iya ini ada Galaxy P14 Sama ada TSN Albino juga TSN Albino size berapa bro? Tapi kok itu ada hitam-hitamnya ya? Iya bener dia nggak mulus Apakah tompel Tuh ada tompel Buta nggak kok itu kok? Nggak, dia matanya sebelah merah, sebelah putih Putih krem Lihat nih sabar ya Ini merah ya Oh Tuh Tapi bukan buta tuh yang putihnya Lihat, sabar nanti kita lihat dari kamera Biar kamera yang menjawab Putar balik sini saya Ini merah Ini merah ya Biar kamera yang menjawab ya Jangan pedagang ya Pedagangnya mah mau menang sendiri pasti Hahaha Oh iya itu putih ya Matanya krem kok Iya 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 Wuuuh Uuuuh Dapet-apet Terus Ini kayak mutiara Iya Kayak gitu Berapaan bro itu? 15 juta Hahaha Hahaha On the beat Hahaha Hahaha Wuuuh On the beat Garuk kepala Garuk kepala Ini pelalbino female Pelalbino female 4.500.000 Oh female lebih mahal Oke Dan sih kebetulan sisa sepasang Jadi dijualnya sepasang Bangke Jantan, betina Oh ini betina yang gede 16 cm Jantannya paling 15 cm Berapa galaksi? 15 juta sepasang Sepasang 15 juta Sepasang 15 juta Wah lengkap lah pokoknya disini semua Masih ada Fogo Fire Bikok Bas Fogo 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 12 cm 1 juta Ini Trenicilla Atta Bapo 2 Warnanya kalah merah sama Atta Bapo 1 Itu di belakang Fogo ada Atta Bapo 1 Dua ada satu ada dua Ada dua Ada dua Bukan main Jadi Bedanya apa sih? Warna sih fisik loh Oh warna aja udah Sukanya aja deh ya Yes Oh kalau ini merahnya Itu satu gak terlalu merah Yang satu lebih merah Yang dua Oh yang dua yang gak merah Gak merah Gak terlalu merah lah Gak kayak yang satu Serah Atta Bapo berapa dit? Yang ini ukuran 30-32 cm di 2.600.000 Ust 2.600.000 Ust 2.600.000 udah oke ya Soalnya kalau dualnya 2.200.000 lakum dulu Gila Jadi alesannya gitu Iya Lama-lama gue liat-liat lah stok gue kok abis ya 2.200.000 lakum dulu Jadi gue udah 2.600.000 boleh lah Ini boleh ditiru Gak boleh ditiru Gak boleh ditiru Kalau laku berarti kemurahan Gak kemurahan Aduh gue pusing dong Wuh Ada rencana masuk ikan apa lagi yang unik-unik? Unik-unik? Bocor ya Bocorin kan dulu ya Gue akan datang Langvish Albino Apa? Langvish Albino Langvish Albino Langvish Albino Kemarin itu udah masuk Sempet satu kali gue review Abis itu habis Jangan direview kalau kayak begitu Iya Direview emang gak kedengeran Gue udah hilang langsung Oh gak ya Ah beratah gue Terus apa lagi? Embu buffer Embu buffer? Embu buffer Itu bedanya apa? Sama yang buffer-buffer biasa? Embu ini rajanya Gede? Paling gede Size berapa? Maksimumnya Oh 81 meter Iya gede loh Enggur 80 cm setahun Ini yang lu masuk berapa cm? Baby Random sih Ada yang agak gede sih Paling gede 20 cm Gede loh Lumayan Di Indonesia gue pernah lihat yang 65 cm 65 cm 65 cm Dan harganya udah kayak Asal bumi aja Iya lah Kan ya itu juga gak gampang Ini yang harus lu cari pecinta air tawar Apa lagi bro? Mau masuk belida Afer Belida Neil Apalagi tuh gue Kayaknya kalau lu kesini selalu Kayak lagi kuliah Bener-bener lagi kuliah Sesuatu yang baru Ada nama latinnya Cuma gue lupa Bedanya aja deh Kalau nama latin pasti susah diinget Otak gue kayaknya memory gue udah penuh Physically jelek Cuma ada peminatnya Harganya murah Harganya murah Dan ikannya unik gitu Dan kuat Uniknya dimana? Di warnanya atau bentuknya? Bentuknya aja sih Merik belida Jawa tapi agak tipis Oh tipis Agak tipis Lebih tipis aja Namanya murah Jadi pasarnya agak gede Oh harganya terjangkau Harganya terjangkau Harganya terjangkau Kapan dimasuk lagi? Terus Bistikodus usoso Apa tuh? Aduh Kayak botia Botia Tapi dia bisa berpunuk gede Lucu deh itu ikan bisa gede juga Tapi pertumbuhannya lambat Jadi emang kadang-kadang ya Kita nyari sesuatu gak dapet Tiba-tiba dia bisa punya gitu loh Iya Jadi ya lo pantengin aja Ya Sekarang waktunya giliran gue Mau ngobrol langsung sama dia Ya Ada Kita pokoknya kita update aja Pada saat kita rilisnya Iya Oke Ikut itu sesuatu yang kita guys Jangan lupa tetap like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman Bagi kita terus manat bikin konten selanjutnya Gas Speseng Lirin life Everyday Late at night Not okay All I want And I pray All I need Are some better days Fuck me I'm looking in the mirror So foggy but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving I like to be My own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life Have to be a better me Sub indo by broth3rmax